Halo semua, balik lagi dengan gue, Muhammad Safri Maulana di channel Safri Maulana Kali ini gue akan nge-share ke kalian bagaimana sih caranya supaya kita mendapatkan widget verified pada Instagram atau checklist biru Nah, di video kali ini gue akan menambahkan akun gue ini, tombol checklist biru Tapi, ini bukan resmi ya, ini cuma buat coba-coba atau iseng-iseng aja sih sebenarnya ya Berikut videonya, silahkan ditonton sampai habis Seperti yang udah gue info-in tadi, kalau tanda verified-nya ini hanya sementara Jadi, ini bukannya resmi, ataupun asli dari Instagram-nya yang bisa permanen Jadi, ini hanya untuk iseng-iseng aja, cuma buat ilmu pengetahuan aja Kalau misalnya tampilan web itu bisa kalian ubah sedemikian lupa Contohnya yaitu widgets pada Instagram ini Ini kan di Instagram gue ini kan, Safri Maulana, nggak ada verified-nya ya Nah, sekarang kita coba buka satu lagi, yaitu Arif Mohamad Di sini Arif Mohamad itu punya verified nih Wih, sekeren ya punya verified Nah, gimana sih caranya supaya kita punya verified juga Nah, ini gue aja punya tricks Cuma ini bukan permanen ya, cuma sementara Ingat, sementara Jadi, tricks-nya begini Kalian klik kanan Pada tombol yang, eh pada widgets verified ini Kemudian, kalian pilih yang inspeksi Nah, di sini kan ada nih Arif Mohamad Terus, di bawahnya ini ada Spend, kelas, blablabla, sudah di verifikasi Sudah di verifikasi Kalian klik kanan Kemudian, kalian pilih copy Copy element Atau CTRL plus C Kemudian Kalian close Dan ini kalian buka ke Halaman profil kalian Ini contohnya yang punya gue Safri underscore Maulana Tulisannya Safri underscore Maulana Di klik kanan Pilih yang inspeksi Setelah itu Ini kan ada H2 nih Safri Underscore Maulana Kalian klik kanan yang H2-nya ini Kemudian, kalian pilih yang edit as HTML Nah, di yang H2 tutup kurung paling pojok, kanan Kalian klik shift plus enter Jadi, kalian bisa ngebuat enter Api ulang ya Diklik dua kali Eh, di klik kanan Kemudian, pilih yang edit as HTML Kemudian, paling ujung H2 Kalian tahan shift plus enter Nah, jadi ada Enter baru, kanan Nah, di enter barunya itu Kalian copy paste-in tadi Dipaste-in aja Kalau udah dipaste Kalian langsung klik Halaman yang atasnya aja Nih, kayak gini Tak Kemudian, di Close Nah, otomatis kalian memiliki Verify Sekeren kan Sudah diverifikasi Mantap Kalau udah kayak gini Kalian bisa tinggal Screenshot-screenshot Simpan Terus, iseng-iseng aja Kirim ke mana Insta story Atau post gitu kan Wego di verified Anjay Tapi, kalau misalnya kalian F5 Atau kalian reload Halaman yang profile kalian tadi Eh, balik lagi Kosong lagi Jadi, cara ini Hanya untuk Pengetahuan aja Tambahan wawasan Kalau misalnya Pengen iseng-iseng gitu kan Ngedit-ngedit Gitu Mantap kan? Mantap Mantap Oke Karena kalian sudah verified Dan berhasil Saya sudahi Untuk video kali ini Kalau misalkan ada yang ingin Kalian tanyakan Bisa tulis di kolom komentar Di bawah Jangan lupa Di like Subscribe Dan kalau ada lonceng Diklik Supaya Notifikasinya Bisa ketahuan Kalau gue ada video baru Untuk